Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya saudara, setelah adanya pernyataan kepala staf kepresidenan, Muldoko terkait harga miistan akan segera naik akibat perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga gandum. Penjualan dan stok makanan alternatif ini di retail modern kota Bungkulu masih stabil. Rusia dan Ukraina merupakan negara penghasil gandum terbesar. Negara itu menyumbang sekitar 30 persen sampai 40 persen dari kebutuhan dunia. Kepala staf kepresidenan, Muldoko, menyebut kenaikan harga gandum akibat perang Rusia-Ukraina akan berdampak pada produksi turunan gandum, salah satunya yakni miistan. Meski digadang-gadang harga miistan akan naik, stok dan penjualan miistan di retail modern kota Bungkulu masih stabil. Diduga hal ini dikarenakan miistan bukan kebutuhan primer masyarakat Bungkulu, melainkan hanya makanan alternatif, sehingga tidak terjadi gejolak panic boeing atau rasa panik yang berlebihan. Miistan hari ini tidak ada masalah sih. Update dari supplier juga belum ada isu kelangkaan, ataupun kenaikan harga juga belum ada update-nya, baik dari kantor pusat maupun dari supplier lokal. Kita hari ini hampir semua miistan kita disuplai dari lokal, Indomarko dan untuk merek Indomie, dan beberapa dari Jakarta via distribusi senter. Hingga saat ini harga miistan di retail modern masih normal, yakni di kisaran harga Rp2.000 hingga Rp3.000 per bungkus, sesuai dengan merek produk tertentu. Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan.